sering sekali di masyarakat, sering sekali sebagian kita kadang-kadang membaca lapas Subhan Rabbiyal Azim atau Subhan Rabbiyal A'la ada tambahan Wabi Hamdih di akhirnya Subhan Rabbiyal A'la Wabi Hamdih kemudian sebagian lagi mengatakan Subhan Rabbiyal Azim Wabi Hamdih boleh tidak zikir yang dibaca oleh Nabi Subhan Rabbiyal A'la ditambahi Wabi Hamdih atau zikir Subhan Rabbiyal Azim ditambahi Wabi Hamdih Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagian ulama mereka mengatakan disunnahkan menambahkan Wabi Hamdih dan ini pendapat sebagian madhab syafi'i dan pendapat kakeknya Syekh Islam, Ibn Taymi dan yang lainnya kemudian sebagian ulama mengatakan tidak disunnahkan bahkan tidak dianjurkan membaca tambahan Wabi Hamdih ketika membaca Subhan Rabbiyal A'la atau Subhan Rabbiyal Azim tidak dianjurkan dan tidak disunnahkan menambahi Wabi Hamdih apa dari ulama yang mengatakan disunnahkan membaca Wabi Hamdih mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW hadis Uqbah Ibn Amir Radiyallahu Ta'ala Anhu kata Uqbah Ibn Amir Kana Rasulullah SAW Iza Raka'a kata Uqbah susungnya Rasulullah jika beliau ruku' beliau mengucapkan Subhan Rabbiyal Azim Wabi Hamdih Salasan kata Uqbah Nabi ketika ruku' beliau membaca Subhan Rabbiyal Azim Wabi Hamdih tiga kali kata Uqbah Wa ijazah sajadah dan jika Nabi SAW sujud beliau mengatakan Subhan Rabbiyal A'la Wabi Hamdih dan Nabi ketika sujud pun mengucapkan Subhan Rabbiyal A'la Wabi Hamdih tiga kali tetapi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimiliki Allah SWT hadis ini mungkar hadis ini adalah hadis yang mungkar hadis yang lemah kenapa? pertama hadis ini diriwetkan oleh Imam hadis ini diriwetkan oleh Imam Abi Daud Rahimahullahu Ta'ala Imam Abi Daud Rahimahullahu Ta'ala mengatakan bahwasannya hadis hadis beliau ketika membawakan hadis ini dikomentari oleh Imam Abi Daud hadis hadis kata beliau nakhaf Allah takuna mahfudah kata beliau tambahan ini Wabi Hamdih ini saya takut kata beliau tambahan ini tidak benar tambahan ini tidak tidak benar maka kalau kita lihat dari si standar Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimilihkan oleh Allah SWT Pertama hadis ini adanya seorang rawi yang meriwetkan hadis ini namanya Iyas Ibn Amir Iyas Ibn Amir disini dia tafarrut hadis ini Iyas Ibn Amir tafarrut di dalam periwetan hadis hadis ini dan tidak meriwetkannya kecuali Musa Ibn Amir dan para ulama mengatakan Musa Ibn Afwan Musa Ibn Ayyub Musa Ibn Ayyub ini ulama berbicara tentang hapalan hapalannya kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT hadis ini sebab lemahnya adalah pertama ulama mentaklil hadis ini karena sedikit saya bacakan ini sering dipakai sering dibaca di tempat kita sedikit saya jelaskan dari sisi ilmu hadisnya jadi hadis ini diriwetkan oleh Lais Ibn Sa'ad Lais Ibn Sa'ad meriwetkan hadis ini dari Ayyub Ibn Musa dari seseorang dari kaumnya dari Uqbah Ibn Amir dari Uqbah Ibn Ibn Amir pertama Lais Ibn Sa'ad ini menyelisihi teman-temannya yang meriwetkan hadis ini seperti siapa? seperti Abdul Rahman Ibn Yazid Al-Muqri kemudian Abdullah Ibn Al-Mubarak kemudian Yahya Ibn Ayyub wa Yahya Ibn Ya'la Al-Aslami ketika mereka meriwetkan hadis ini dari Ayyub Ibn Musa ketika mereka meriwetkan hadis ini dari Ayyub Ibn Musa sama gurunya dengan Lais Ibn Sa'ad mereka tidak menyebutkan tambahan wabiham wabiham tidak menyebutkan tambahan wabiham wabiham makanya Imam Abi Daud mengatakan saya takut kata Imam Abi Daud tambahan wabiham ini tidak tidak benar makanya para ulama hadis mengatakan hadal isna kata para ulama ulama hadis infarada ahlu misrin biisna di hadal hadis kata para ulama sesungguhnya hadis wabiham ini adalah hadisnya ahlu Mesir yang mereka tidak dikenal kecuali dari ahlu Mesir karena meriwetkan hadis semacam ini datangnya dari orang-orang Mesir mereka sendirian meriwetkan hadis ini sedangkan rawi-rawi yang lain bukan dari Mesir tidak ada menyebutkan tambahan hadis dan ini disebut oleh para ulama tafarrudu ahlu baladin tafarrudnya atau menyendirinya satu daerah meriwetkan hadis itu bisa dinilai sebuah cacat di dalam ilmu hadis apalagi dia menyelisihi rawi-rawi yang begitu begitu banyak sehingga para ulama mengatakan tambahan di dalam hadis uqbah ibn amir wabihamdi maka tambahan ini adalah tambahan yang tambahan yang yang lemah kemudian juga di antara hadis yang mengatakan ada tambahan wabihamdi adalah hadis huzaifah hadis huzaifah nabi mengatakan kata ibn nabi syaibah ibn syaibah meriwetkan dalam kitabnya musanab musanab dari hadis huzaifah kata huzaifah nabi sallallahu sallam beliau membaca di waktu ruku beliau subhan rabial azim dan di waktu sujud beliau beliau membaca subhan rabial a'la kemudian kata ibn abis syaibah yang meriwetkan hadis ini saya bertanya kepada hafs guru saya yang saya meriwetkan hadis ini wabihamdi apakah ada tambahan wabihamdi kala na'am iya kata hafs tambahan wabiham wabihamdi insyaallah salasan tiga tiga kali dibaca tiga tiga kali dikit tetapi hadis ini lemah kenapa hadis ini lemah karena di dalam sanatnya ada ibn abilayla ibn abilayla adalah orang yang jelek hafalan hafalannya pendapat yang kedua pendapat yang mengatakan bahwasannya tidak perlu ditambahi wabiham wabihamdi kalau pindah anda membaca subhan wabihamdi baca subhan wabihamdi sudah titik disitu saja kalau baca subhan wabiham azim baca subhan rabiham azim titik disana tidak ada tambahan wabiham kenapa kata mereka karena hadisnya tidak ada yang sahih hadisnya tidak ada yang sahih hadis yang sahih apa cuma subhan rabihal a'la hadis fudhaifah atau subhan rabihal azim itu saja hadis yang sahih ada pun tambahan wabihamdi hadisnya tidak sahih sebagaimana kita jelaskan jelaskan tadi video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat selamat Terima kasih.